. Mobil ambulans bernomor polisi A9917O masih nampak terparkir di halaman Polsek Cisolog di Jalan Raya Nasional 3 Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin, 10 Juli 2023. Mobil ambulans itu diduga dipakai oleh Oknum Kepala Desa Berinisial Y dari wilayah Banten saat berselingkuh dengan istri orang berinisial E di salah satu villa di Kecamatan Cisolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 7 Juli 2023, dini hari lalu, mobil itu ditinggalkan Oknum KDSD. Parkiran villa saat digerebek oleh Aka, yang merupakan suami dari E, kondisi mobil terlihat kempes ban di bagian depan sebelah kanan, Dorfizer alias talang kaca mobil di samping sebelah kiri terlihat pecah, Kapolsek Cisolog, AKP Aguk Hussaini, mengatakan kondisi ban kempes dan talang kaca pecah terjadi sejak diamankan di villa. Diketahui, Aka, usia 33 tahun, suami dari E menggerebek istrinya berselingkuh di villa setelah tahu informasi dari temannya. Ini kondisi mobil ambulan diduga oleh Oknum KDS asal Banten yang berselingkuh di villa, ini kondisi ban kempes sama talang kaca mobil pecah memang dari sananya atau saat berada di polsek? Ya, itu kondisi mobil tersebut waktu kita amankan dari lokasi villa tersebut, villa ratu, kemudian di amarekasi sudah dalam keadaan ban kempes dan ada sedikit kerusakan. Sebenarnya aneh bisa dipakai kembali ya oleh pihak desanya apa masih ditahan? Ya, bisa dipakai kembali kalau ban-nya sudah dikompam. Berarti ya sudah ada dari pihak desa sana yang mencoba untuk pihak desa? Ya, dari pihak desa pun sudah datang ke kita untuk mengambil mobil ambulan ini karena memang sangat diperlukan di desa sana, tapi mereka belum melengkapi administrasinya. Tapi mungkin setelah administrasinya lengkap, nah baru kita peraskan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!